assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentang tai lalat di mata seperti tai lalat di mata tapi agak gede ya apa itu simak tai lalat di mata itu disebut nepus dari otak ya tapi ukurannya kecil tapi kalau yang berpaplek itu apa ya apakah masih nepus dari otak atau bukan ternyata kalau yang lebar itu namanya kanker mata melanoma kanker mata melanoma adalah kanker mata yang menyerang sel melanocyt yang berfungsi untuk memproduksi melanin melanin itu pigment penghasil warna ya bisa dari mata kulit rambut itu namanya melanin dan biasanya kanker mata ini di sekitar upea upea itu bagian iris yang hitam itu tuh yang ada warna itu iris bisa badan siliar ataupun dari koroidnya ya penyebab dari kanker kanker mata ini adalah mutasi atau perubahan genetik pada sel melanocyt ya atau sel penghasil warna tersebut sebenarnya penyebab perubahan genetiknya enggak pasti ya tapi ini bisa terjadi besar ya pada seseorang yang berkulit putih ya biasanya kan orang-orang bule itu biasanya ataupun yang udah usianya lanjut itu juga bisa lebih cepat ya karena kanker mata melanoma ini terus yang warna matanya terang ya biasanya yang irisnya warna biru hijau abu-abu itu lebih cepat kena kanker melanoma terus yang kena sinar UV atau sinar matahari ya atau sinar lampu yang ada UV nya juga bisa lebih cepat kena kanker kanker melanoma ini terus kondisi kulit yang displastik nepus sindrom atau yang tayi lalatnya tumbuh di dalam jumlah yang banyak yang menyebar di seluruh bagian tubuh ya itu juga bisa terjadinya kanker mana kanker mata melanoma ataupun yang ada tayi lalat di matanya ya itu juga bisa menjadi kanker itu tayi lalat itu kalau terus-terusan kena sinar UV dan bagi para tukang las juga itu lebih berisiko kena kanker mata melanoma ya kalau tidak pakai pelindung mata apa sih tanda atau gejala atau ciri-cirinya kalau yang punya ciri-ciri pandangannya kabur tiba-tiba atau buram atau kehilangan kemampuan penglihatan itu itu segera ya itu kemungkinan kanker terus hilangnya penglihatan tepi misalnya nih jari saya di sini di tepi sini ini nggak kelihatan itu segera ke dokter ya untuk kemungkinan kanker atau glukoma terus juga ada muncul bintik hitam diiris yang terlihat semakin lama semakin membesar ya kalau nepus dari otak kan kecil terus ya ini semakin melebar itu juga ciri dari kanker ya terus kalau ada serasa melihat kilatan cahaya setiap kedip ada cahaya setiap kedip ada cahaya itu juga ciri dari kanker ya langsung periksa ke dokter mata ya terus ada pandangan kalau kita pandang lihat itu seperti terputus ya atau enggak ada yang halangi ada garis ada bitik-bitik itu juga adalah ciri kanker Hai terus ada perubahan bentuk pupil ya umurnya kan pupil bulat ya ini ada yang tidak beraturan pupilnya Nah itu juga ciri dari kanker mata melanoma kanker mata melanoma ini terbagi dari jadi tiga ya jika ukurannya 5-16 mili lebarnya dan ketebalannya satu sampai tiga mili itu termasuk kecil ya kalau lebarnya kurang dari 16 mili tapi ketebalannya 3,1 sampai 8 mm itu termasuk sedang jika lebarnya lebih dari 16 mili dan ketebalannya lebih dari 8 mili itu termasuk besar ya dan bahaya itu bisa menyebabkan kebutuhan biasanya untuk memeriksa kanker ini dokter itu membutuhkan alat-alat ya ada ophthalmoskop itu untuk melihat bagian mata retina ya khususnya retina dan ada syarab ada sitlem biomiscrocopic ya sitlem tapi ada mikroskopnya itu pakai cahaya untuk melihat mata keseluruhan ya atau gonioskopi itu untuk melihat pertumbuhan kanker dan adanya penyumbatan pada air kanker mata kita ada beberapa metode ya untuk memeriksa kanker ini biasanya pakai WSG mata CT scan PET scan atau MRI itu biasanya untuk melihat kondisi bagian dalam mata dan penyebaran kanker mata ada juga angiografi mata itu untuk mematakan kondisi pemburu darah mata atau keberadaan tumor ada dimana gitu ya ada biopsi mata itu untuk mendeteksi sel kanker dengan sampel jaringan mata jadi sedikit jaringan mata dilihat ada sel kankernya atau enggak terus ada OCT opular korehensi tombografi itu biasanya untuk mengetahui kondisi mata dengan gelombang cahaya nah ini kalau dibiarin nggak diobatin itu komplikasinya bisa ke glukoma atau kanker bisa menyebar ke hati tulang dan paru-paru ya bisa juga ada ablasi retina atau pelepasan retina yang bisa menyebabkan kebutaan jadi kalau ada gejala seperti itu harus langsung ke dokter kanker mata ya Nah gimana cara mengobatinya dalam ilmu kedokteran itu ada dua cara ya ada operasi ada terapi kalau operasi kalau misalnya selnya itu sedikit sedikit itu ada tiga ya tergantung letaknya di mana itu kanker ada irdectomy itu pengangkatan sedikit bagian iris ya kalau kankernya ada diiris terus irdectomy itu pengangkatan bagian iris dan badan sidiaris Yang ketiga Sekleropectomy Atau endoreseksi Itu pengangkatan tumor Dengan sedikit bagian mata Yang lainnya ya Tergantung ada di mata Dimana mata tumornya Atau kankernya Nah kalau itu banyak Kanker mata melanomanya Itu Wah ya Itu harus diangkat bola matanya Biar enggak menyebar Dan diganti sama Bola mata palsu Ya lihat sebuta ya Terus yang kedua itu Terapi Terapi ini ada sekitar Tiga cara Ada radioterapi Radioterapi ini Biasanya pakai radioaktif Terapinya Disebut plasiterapi Dan stereotaktif Radioterapi Itu menembakkan sinar radiasi tinggi Ke jaringan kanker Biasanya untuk Kanker-kanker sedang ya Jadi tembak Yang ketiga itu pakai Krioterapi Krioterapi ini adalah Membekukan jaringan kanker Sampai mati dan rusak Jadi sel kankernya dibekuin ya Terus yang ketiga Terapi penyinaran Jadi terapinya itu Disinari dengan Sinar impraren Biasanya pengobatannya Kalau dikedokteran seperti itu Itulah Tai lalat Seperti tai lalat Padahal itu tumor ya Jika ada gejala seperti itu Segera ke dokter mata Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh